Halo Bumirsa, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Yang pasti kita disini masih bakal ngobrol-ngobrol soal berita-berita seputar selebriti Indonesia cuma di e-selebriti. Ups bukan gosip tapi asik. Ada perkembangan dari beritanya nih persetuan antara Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Nah ternyata ya kan banyak hal yang terjadi dan memancing amarah dari kedua belah pihak. Sekarang ada lagi berita yang terbarunya pengen tau gimana? Kita lihat aja yuk. Sub indo by broth3rmax Ya jadi aku pernah mau ngomong gitu loh bahwa aku menikahi dia resmi terdaftar sah di KAWA Jakarta pusat, sawah besar, bernegara dan agama. Terus di saat mungkin rumah tangga aku ternodai oleh suatu hal yang dilakukan sama istri aku. Terus aku ada tindakan mendisiplinkan atau apapun caranya melampiaskan situasinya. Terus tiba-tiba dinyatakan ya bersalah atau apapun. Nah itu berarti kekuatan aku sebagai seorang suami yang dilindungi sama agama dan negara di mana gitu. Kan kejadiannya ada, aku faktanya ada gitu loh. Bahkan di dalam kamarnya itu kan kalau kita flashback lagi ada proses alim. Jadi waktu aku dorong-dorongan terus sampe aku bisa jebol pintunya dia pake selana kayak olahraga itu apa tuh? Terus pas saat dieksekusi keluar dari kamar dia udah pake jeans sama pake ceket. Berarti ada proses alim di dalam kamar aku itu gitu maksud aku. Terus kalau nyambung tadi kenapa inkrah belum talak atau enggak? Konteksnya bukan berlindung dari hukum karena itu berbeda. Kita nikahnya berdua, bulan madunya berdua, ngejalanin rumah tangganya berdua. Jadi kalau udah pisah maksud aku jangan disertain siapapun yang ikut disalahkan. Ya orang tua aku yang mau tau apa aku, keluarga aku gitu loh. Karena ada statement keluarga aku mencuri itu kan kayak kesannya kriminal banget gitu loh. Makanya ya aku mungkin ya minggu depan kayaknya keluarga aku akan mengambil tindakan hukum. Aku enggak tau gitu loh karena dengan statement yang seperti itu atau hal-hal yang lainnya gitu sih. Udah koordinasi juga emang kuasa hukum. Kita hidup satu tahun. Terus kita hidup rumah tangga enggak menafkakan. Itu hal yang aku pikir. Masuk terus tahu udah lah. Hal yang kayak gitu jangan menciptakan dongeng terus gitu. Setelah aku ya dengan dia mau yaudah berarti kan ada koin materi gitu loh. Kalau memang kayak pernikahan itu habis berapa miliar seribu pun enggak ada kok uang Angel. Boleh tanya aja sama Ancolnya. Semua pembiayaan aku, kain hitam semuanya aku. Tanya deh Angel. Lilay talai aku bicara apa adanya ya. Sampai hubungan dengan station yang menanyakan kita live. Ya itu semua hubungannya aku gitu loh. Terus dia pesta sampai sebegitu gitu loh. Itu semua aku gitu loh. Enggak ada yang. Ya maksudnya enggak aku. Misalkan kayak karena dia kaya gitu. Misalkan dia jadi ini enggak aku. Sama sebenarnya kalau menurut aku ya Angel juga hidupnya prihatin. Dia kan seorang satu wanita dengan satu anak wanitanya gitu. Prihatin gitu loh. Bukan yang berkecukupan kayak bagaimana bayangan gambaran temen-temen gitu. Enggak kok. Kasian kok maksudnya. Maksudnya masih KPR juga rumahnya. Mobilnya juga masih banyak yang KPR gitu. Dia juga cari hidupnya. Maksudnya keras gitu. Maksudnya aku kayak gitu loh. Kalau sebenarnya sih enggak mau ngomongin lagi sih sebenarnya. Maksudnya dia lilai ta'ala ya. Aku nafkahin hasil keringat aku di Ramadhan. Cash ratusan juta ya aku kasihin. Terus sering kok dia mau ulang tahun-tahun baru. Dia nenteng 300 juta cash. Tanya dia. Mesti ingat. Mbak, mbak mau malam tahun baru ulang tahunnya dia nenteng 300 juta cash ya. Bawa nginep di hotel. Merkir. Itu aku kasih keringat aku. Banyak sih maksudnya. Enggak mungkin lah berapa. Ya belum lagi yang kalau artis kan Ramadhan lumayan tuh angkanya. Ya dia belanja dia apa gitu loh. Kayak beliin celana. Aku suka-suka dia. Ya celana aja aku beli. Iya uangnya kan dari aku gitu loh. Jadi memang dia yang beliin gitu. Ini demi Allah ya. Aku jangan dapat rejeki lagi seumur hidup aku berkarir di entertain ya. Wallahi tallahi billahi nih. Wallahi nih. Kalau aku sampai bohong nih. Maksudnya aku yang kasih nafkah. Dia yang belanjain gitu loh. Bukannya berarti aku dibeliin. Sampai. Maksudnya sih orang se-menderita sebegitu. Yang dia ceritain banget gitu loh. Masuk rumah gak punya uang. Atau kalau mau nyari. Kalau mau makan. Minta ke pasar. Aku lagi baca komen gitu. Kadang-kadang. Ya dia kesel. Maksudnya terserah lah. Apapun. Cuma jadinya jadi. Jadi berbalik lucu gitu loh. Jadi berbalik ketawa gitu. Ya enggak lah. Kita nafkahin juga gitu. Bahkan kalau hidup rumah tangga itu. Aku tuh uang dia yang maintain. Memang dia. Ya bagus gitu. Kita kan gak boleh menghilangkan. Poin plus dari orang lain. Dia tuh memaintain suangnya memang bagus. Terus kalau kita mau. Kalau mau syuting mau apa. Misalkan aku berangkat pagi. Mam. Aku mau berangkat dulu ya. Ya dad. Itu duitnya di gelas ya. Ada tuh di gelas kecil. Jadi kalau buat listrik. Buat apa. Jadi tuh aku ngambil kayak bakal sekolah. 500. Bener. Kayak ngambil kayak bakal sekolah. 1 juta gitu. Ya enggak apa-apa sih. Maksudnya kayak begitu. Gunanya untuk. Mungkin dia membentuk suaminya gitu kan. Karena metode dia. Kalau suaminya pegang uang banyak. Pegang kekuasaan. Dia bisa melakukan apa aja. Jadi dia seperti itu. Coba deh. Teman-teman. Ini deh. Yang jawab deh semua ini deh. Vicky Prositio punya pekerjaan. Punya program di televisi. Setelah kapan? Kalau memang pengacaranya bilang. Omongannya saya ini enggak benar. Tunjukin dong. Kliennya. Bahwa di rekeningnya dia punya uang. Tunjukin. Oh Angel tuh bohong. Tunjukin. Oh Angel tuh enggak benar. Tunjukin. Ya kan. Oh Angel tuh ternyata begini-gini. Tunjukin aja. Jangan cuma bilang. Enggak kok. Gini kok. Gitu kok. Kalau memang benar. Tunjukin gitu. Nanti baru saya akan kasih tau. Kalau saya punya bukti semuanya. Punya bukti semuanya. Waktu dia kerja dengan saya. Dan saya memperkenalkan dia ke beberapa orang. Dan ternyata saya membentuk dia sebagai komedian yang perlahan-lahan. Tidak lagi ada nama penipunya dia di belakang embel-embel itu. Tapi ternyata dia putar balikan fakta. Dia bilang saya yang. Saya yang memotif enggak baik. Bahkan saya yang menumpang dia. Ya saya enggak mau dihatilah. Tapi urusan mereka lah. Artinya. Sebelum dengan saya. Saya berani tantang dia. Ada enggak sih Vicky Prasetyo. Enggak usah banyak deh. Sebelum nikah dengan saya loh ya. Sebelum menikah dengan saya. Suruh pengacaranya keluarkan. Ada enggak rekening dia. Enggak usah banyak. 15 juta aja deh. Isi. Di keluarganya dia. Semuanya. Dia pinjam uang ke pasar aja. Saya tahu semuanya. Loh. Udahlah. Ini sudah jadi tersangka. Kalau mau bela diri nanti di pengadilan. Itu kan kepanikannya dia sebagai seorang tersangka. Jadi dia ya. Kalau orang udah panik. Ya pasti kan apa sih. Pasti mau banyak sih. Saya mau lapar balik. Saya mau lapar balik. Gitu kan. Kan dari awal begitu. Dari awal dia. Dia sudah ingin menghancurkan saya. Karena ancaman dia. Sebelum dia melakukan jebakan. Di dalam rumah saya. Yang sekarang dinyatakan dia tersangka. Ini semuanya ada di dalam. Di dalam handphone saya. Bagaimana dia SMS saya. Dia mengatakan. Kalau saya tidak ingin menerima dia. Sebagai suami. Lagi. Dan dia akan menghancurkan hidup saya. Ternyata benar kan. Dia lakukan jebakan itu. Dan dia melakukan rekayasa itu. Dan sekarang dia menjadi tersangka. Dan nanti ini kan bukti. Ini akan saya keluarkan semuanya. Kadang ada orang yang bertanya. Kenapa ya Angel. Khusus kamu ya. Apa kamu gak pantau. Apakah dia terlalu kuat. Saya bilang enggak. Saya hargai semua proses kepolisian. Jadi saya mengikuti aja semuanya. Saya gak ada yang kebal hubung kok. Dia cuman. Ya. Saya lebih yakin gini loh. Mungkin Allah nih. Masih melihat anak-anak yang butuh dia. Jadi diperlambat. Tapi ternyata. Dia gak sadar juga. Ya akan jatuh nanti saatnya. Saya gak tahu kedepannya seperti apa. Yang pasti. Niat saya cuman satu. Saya gak ada lagi kata-kata untuk. Damai. Atau kata untuk. Ingin kembali memperbaiki hubungan. Oh enggak. Ya Allah. Saya minta melaksan Allah. Ya udah deh. Saya justru. Setiap kali doa saya. Saya justru berkata. Semoga Allah jaga saya. Jangan lagi diketemukan seperti mereka. Karakter seperti ini. Ini harapan saya. Jadi saya gak mau. Saya gak mau ada neko-neko deh. Yang penting saya pengen lepas dari mereka. Dan saya pengen Khusus ini berjalan dengan apa adanya. Aduh kalau bicara tentang orang yang berpisah. Ya nih ada sebuah kutipan dari Tom Cruise katanya. Pasangan itu berpisah aja karena gak baik-baik. Pasti dalam perjalanan, dalam prosesnya. Itu akan ada masalah-masalah yang timbul seperti ini. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Namanya orang lagi marah. Dimaklum aja. Semoga bisa ketemu jalan keluarnya. Yang sama-sama enak untuk kedua belah pihak. Masih ada lagi yang lainnya. Selebriti lain sudah menanti anda. Jadi jangan kemana-mana.